Intro Darabu 20 November 2024, militer Israel melaporkan bahwa tiga tentaranya tewas dalam pertempuran di Lebanon. Di antara ketiga korban, bahkan ada seorang prajurit cadangan berusia 70 tahun yang ikut kehilangan nyawa. Seperti diketahui, pertempuran itu melibatkan militer Israel dan kelompok Hispuloh Lebanon, sosok tentara lansia yang tewas itu dilaporkan bernama ZF Jabo Hanok Erlich. Ia tewas menyusul seorang prajurit berusia 22 tahun dari Yerusalem yang kehilangan nyawa saat pertempuran di Lebanon Selatan. Kematian tersebut menambah jumlah korban di pihak militer Israel di Lebanon menjadi 52 orang sejak dimulainya operasi darat. Sementara itu dilaporkan juga ada satu prajurit lainnya terluka parah dalam insiden yang sama. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.